Intro Aksi pencurian kembali terjadi di daerah Pondokacang, Tangerang Selatan. Kali ini adalah pencurian sebuah spion mobil yang berhasil tertangkap kamera CCTV rumah korban. Menurut hasil rekaman CCTV, pencuri ini berjumlah lima orang yang menggunakan dua sepeda motor dan semua pelaku menutupi kepalanya dengan jaket dan juga topi agar tidak terlihat CCTV. Pelaku menjalankan aksinya dengan cara berbagi tugas. Ada yang menunggu di motor dan ada yang turun untuk mengambil spion mobil tersebut. Namun dari aksi ini pelaku hanya berhasil mengambil spion bagian kanan mobil. Dan dalam kejadian ini korban mengalami kerugian mencapai 1,5 juta rupiah untuk satu buah spion. Hari Jumat jam 3 lewat 10. Nah kebetulan juga CCTV-nya itu kelewat, jamnya kelewat setengah jam. Jadi kejadiannya itu 3 lewat 10. Nah di CCTV-nya itu jam 3.38. Itu saya masih di sini nih lagi main, lagi nongkrong. Nah saya masuk jam 3 lewat 38, saya masuk. Nah 3 lewat 30.20 detik itu langsung pelakunya datang. Itu cuma 20 detik aja langsung. Jadinya 5 orang tuh, yang 3 orang dimotor beat, yang 2 orang dimotor, nggak tahu motor apa, warna merah sih. Nah yang dimotor warna merah itu turun satu, langsung megang kaca spion yang sebelah kanan. Nah yang satu lagi, yang dimotor beat, yang 3 orang itu megangnya sebelah kiri. Tapi yang berhasil cuma yang di sebelah kanan aja, yang sebelah kiri nggak. Terima kasih.